Halo guys selamat sore ya guys ini depan saya ada Mitsubishi Jetstar tahun 1989 generasi terakhir Mitsubishi Jetstar dan pengeluarannya satu tahun kalau yang tahun 89 itu bedanya di mobil depan guys dan setiapnya bisa ditekuk dan ini pun juga masih tersimpan buku petunjuk bagi pemilik owner manual guys ini karena anginnya sangat kencang ini saya apa taruh dibawah aja ya guys biar gak berkibar-kibar terus guys nah ini bagi yang apa yang sangat benar-benar hobi dan pecinta Jetstar pasti barangnya ini masih ada yang benar-benar yang sangat hobi dan sangat mengembari Mitsubishi Jetstar pasti sang onernya masih menyimpan seperti ini ini masalahnya barang yang sangat susah dan sangat langka nih fakturnya ini dari PT Krama Yudha tiga berlian ini fakturnya Jakarta ya guys jalan ini waktu tahun 89 ini guys nih apa nih KTP Krama Yudha tiga berlian motor ini ada buku petunjuk bagi pemilik dan ini dulu mungkin nih PT Permorin unit karoseri ya ini mungkin dulunya eh apa datangnya dari Jakarta mungkin backup ya guys terus dijadikan dibuat karoseri seperti ini guys ini bentuk baru minibus nah ini guys udah tulisannya karena ini saya sangat sendirian jadi sangat susah nah ini ini guys PT Premorin permorin terus ini masih ada lagi nih fakturnya yang di fotokopian ini jestar 993cc dalam keadaan baru sasis dalam keadaan baru dan lain sebagainya ini telah terdaftar tahun rakitan 1989 nah dulu itu warnanya abu-abu-abu terus harganya dulu barunya itu 7.420.000 ini guys harga dulu-dulu ya guys tahun tahun 89 89 ini Maret 89 dulu sapi dapat berapa sekarang sapi dapat berapa ini harga dulu ya guys nih nama pembeli Nyoman Sarimin Jalan Daan Mokot Jakarta Barat ini dulunya ini dulunya itu harganya 7.420.000 7.420.000 7.420.000 700 700 8 rupiah Nah ini ya kelihatan ya guys 7.420.000 7.420.000 178 rupiah Nah ini guys tuh tahun 89 tuh harga Mitsubishi Zetsar tahun 89 itu 7.400.000 7.400.000 eh 7.400.000 420.000 708 rupiah Nah ini guys Ini Sekarang Ini mau saya jual 38 juta Nego Monggo yang berminat Ini kemarin saya sudah turunkan mesin lagi Yang tahu channel channel youtube Saya mungkin tahu Nah ya guys Tahu dulunya pernah tak turunkan mesin Terus test drive 120 km Per jam Bisa Terus kaki-kaki baru Pokoknya saya harus A sedikit perawatan guys Kemungkinan kalau masalah Saya pakai mungkin Tapi tetap ada minusnya Yang namanya mobil tua itu Ya yang penting Mobil bekas itu Pasti ada minusnya Mobil baru pun Kalau menurut saya pasti ada Mesti kurang puas Pasti ingin ganti apa Ganti apa Atau apa Dibendirin apanya Biar kelihatan Bagus ya guys Nih Setelah ini Nih Perbedaannya itu Yang tahun 89 ke bawah Yang 89 itu Bilnya